Baginya posisi Menteri, ialah sarana untuk mewakafkan diri. Satu yang jadi moto Bapak juga ini adalah, yang saya baca ini adalah, setiap orang harus punya mimpi, jangan hidup datar-datar saja. Itu Bapak pernah bilang seperti itu. Dulu pernah mimpi nggak sih Pak jadi Menteri? Nggak. Nggak pernah? Nggak, nggak jujur-juruh. Dulu cita-citanya apa Pak? Atau mimpinya jadi apa dulu? Jadi waktu SMA, kalau jadi arsitek cukup gitu ya. Orang tua saya adalah guru-guru yang sederhana, yang mengajarkan satu kesederhanaan dengan bekerja secara tulus. Baru empat bulan menjabat, ia telah mendobrak kultur untuk memberantas aksi pungli. Ada buktinya nggak gitu? Yang melaporkan itu memberikan bukti-bukti yang jelas gitu. Jadi ada buktinya semua itu ya? Ada bukti, ada fotonya, ada kegiatannya, ada sebagainya gitu. Kalau ingin berubah itu kita harus berani dengan suatu cara yang membuat orang bisa kapok ke tangan ke negeri. Nah satu-satunya adalah kita menggunakan pihak luar. Polisi dan polisi memberikan jalan keluar. Seperti itulah yang terjadi. Sambil perangi korupsi, ia juga terus menyelesaikan tantangan transportasi di negeri ini. Saya akan buktikan bahwa saya, apa yang kita laksanakan akan jauh lebih baik. Apa buktinya? Sebagai contoh, darat ini ya, darat. Bisa dibayangkan bahwa saya truk itu menggunakan jalan darat itu, menggunakan logis itu 94 persen dari kapasitas semuanya. Bisa dibayangkan jalan rusak, yang kedua macet, yang ketiga kecelakaan. Jadi kita akan buat suatu mekanisme, regulasi, sehingga kapal-kapal itu sedapat mungkin ke laut. Laut ini kan kita nggak bangun, daya dukungnya paksimal. Satu kapal itu bisa ngangkut 500 truk. Simak perbincangan saya, Taufik Effendi, bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dalam Satu Indonesia. Terima kasih telah menonton!